Assalamualaikum guys Kali ini opa ada di rumah seseorang Yang sering opa datengin Lantaran Dia adalah salah satu Keluarga besar dari Indramayu Dari Indramayu datang ke Tangerang Hanya semata-mata mencari rejeki Atau mengais rejeki Nah dia menempati rumahnya Seseorang sahabat opa di komplek Yang Mempunyai tanah Luar biasa besar cukup Untuk bikin rumah banyak Tapi ada salah satu tanahnya Yang ditempati Dengan bangunan sederhana ini Oleh keluarga warba Pak warba dan Keluarganya istri dan anak mantu serta cucunya Sudah berdiam diri Lebih kurang 7 tahun lamanya Kalau gak salah kita lebih dekat Kita coba tanya sama keluarganya Ikutin terus opa Di channel The Power of Luke Naga Oke lanjut Ikutin ya Nah ini rumahnya tuh Tuh dia Pada Pada ini Pada apa namanya Pada Siap-siapmu Sarapan mungkin Kalau ada Oke Ini kan ada ketemu dengan salah satu keluarga Pak warba Yaitu istrinya Pak warba Mbak E Mbak E Siapa jenengi Mbak E Darsi Mbak E sejak Pak warba disini Udah ngikutin terus Dari awal Si Mbak E Si Mbak E Umur berapa sekarang Gak tau 50an ya Kalau gak salah 50 berapalah gitu Anak berapa Mbak E 4 4 Berapa laki Berapa perumahan Laki 3 Laki 3 Perempuan 1 Semuanya udah nikah ya Ya belum dong Tinggal satu yang bontot ya Yang bontot umur berapa ya 11 tahun 12 tahun 11 tahun Masih SD berarti ya Guys Ibu ini luar biasa Dia Sangat setia dengan Suaminya Dan anak-anaknya Dia menghasil rezeki untuk Cukupan hidupnya Dan kebetulan beliau Selain Sebagai seorang ibu Juga kadang-kadang Bantuin suaminya Mencari Nafkah Dengan jalan Apa Nanam-nanam Seperti Apa itu namanya Tangkung ya Bayam Atau Sausin ya Sawi ya Nah Itu Biasanya Maknya Boe Itu biasanya Kalau Panen kayak gitu Dapat Upahan Atau punya sendiri Punya Upahan Upahan Nguli Dapatnya berapa rata-rata tuh Kalau ngupah gitu Ya apa dapatnya aja Oh sedapatnya aja Kadang besar Kadang kecil ya Tapi Kalau kebutuhan hidup sehari-hari Kalau gak ada pekerjaan itu Dari mana Kira-kira Untuk Cari kerja Cari kerja Bantu nyuci-nyuci Gosok gitu Oh gitu Jadi masih ada jalan keluar ya Neng Sini Neng Yang anaknya yang bontot Sini-sini Sebentar Ya udah Jadi Bu Warba Dan Pak Warba Ini mempunyai Empat anak Tiga udah berkeluarga Yang satu Masih SD Kelas lima Yang cita-citanya Mau jadi pramugari Katanya mudah-mudahan Dia Getol Persiapkan Untuk Pramugarinya Oke Itu aja guys Tapi mana nih Anak yang lainnya Eh Kasiman Jangan ngumpet Kasiman Aat Yaudah Guys Itu aja Cerita sedikit Tentang keluarga ini Mudah-mudahan Mereka diberikan Sehat Kemudahan Dalam rejeki Juga Jujur Amanah Terhadap Titipan Dari orang Yang punya ini Tanah Assalamualaikum guys Jangan lupa Like, Comment, Subscribe And share The power of Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa